Mungkin sedikit penambahannya sebagai penutup Nah yang pertama itu Kita konsen di soal kebijakan ya Karena kita tahu Semua itu berawal dari satu kebijakan Sampai dengan praktek di lapangan itu Jadi ke depannya apakah kita akan Melihat kebijakan yang diturunkan Soal Buk Estet ini akan Pro terhadap lingkungan dan rakyat Nah kalau tidak Kita sebagai Penggiat lingkungan Khususnya dari wali kita akan Melakukan kritis dan protes Terhadap kebijakan yang tidak pro Terhadap lingkungan dan rakyat Khususnya di Permen 24 Yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup Untuk program ketahanan pangan Buk Estet tahun 2020 Nah yang kedua Bicara soal pangan Tentu bicara soal Hidup matinya bangsa Ini dikutip dari Pernyataan Bung Karno Nah mungkin kawan-kawan Coba berpikir disini Apakah dengan Mengahlikan Ketahanan pangan Dikelola sama korporasi Akan lebih baik Atau Ketahanan pangan Dikembalikan kepada petaninya Mungkin kawan-kawan yang Menyimpulkan sendiri Terima kasih Baiklah terima kasih Atas waktu dan pemaparan yang sudah Bung sekalian berikan Dan terima kasih juga atas kesempatan Dan atas waktu yang telah Bung sekalian berikan juga Pada malam hari ini Mungkin saya bisa berikan sedikit kesimpulan Atas diskusi kita pada malam hari ini Seperti topik kita pada hari ini Yaitu Untuk siapa Nah Berkaca dari pengalaman-pengalaman Sebelumnya Sudah barang tentu Dan pasti bahwa Kita berharap Bahwa ke depan pemerintah Agar lebih memperhatikan Dampak-dampak ekologis Terutama Karena ini juga Cukup berpengaruh Terhadap keberlangsungan hidup Bermasyarakat Dan Harapannya juga ke depan Untuk Pemerintah mampu Mempersiapkan Dan memberikan Partisipasi dengan perancangan Dan perencanaan yang lebih matang ke depan Agar tidak Menimbulkan pertanyaan Atau Kontra-kontra lagi dari masyarakat Terhadap Setiap pelaksanaan program-program Yang dilaksanakan oleh pemerintah Harapannya juga kepada pemerintah Untuk lebih Aktif Untuk Memperhatikan terhadap Masyarakat Terutama masyarakat-masyarakat adat Agar konflik-konflik agraria Tidak lagi Semakin menaik Setiap tahunnya Karena Seperti kita lihat bersama Bahwa food estate ini Sangat mempengaruhi Terhadap Konflik agraria Yang terjadi Di daerah-daerah Pelaksanaan food estate ini Mungkin demikian Menjadi akhir Dari diskusi kita Pada malam hari ini Saya ucapkan juga Kepada literasi coffee Yang sudah mewadahi Acara Diskusi kita pada hari ini Dan kepada Kawan-kawan sekalian Yang sudah Meluangkan waktu Dan mau berhadir Untuk Berdiskusi bersama Dan untuk Mendengarkan diskusi kita Pada malam hari ini Diharapkan juga Kita bisa berbagi Keluar Untuk memberi tahu Dan menjelaskan Kepada kawan-kawan kita sekalian Karena Kurang lebihnya Kita sekalian yang berada di sini Sudah paham mengenai food estate Begitu Dengan demikian Saya Nikita Sumeang Mohon pamit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih